What's up, beskot fans? Waalaikumsalam berhubungi Padilla. Kita kembali lagi di video sharing session. Setelah kemarin ini, gue menceritakan tentang pengalaman gue saat gue kuliah dan juga bermain basket di Manila, Filipina yang hanya bertahan 3 bulan. Sekarang gue akan lanjutkan ceritanya saat gue melakukan tryout di Universitas Perita Harapan, Karawaci. Dan itu gue sempat muntah. Ntar gue akan ceritakan kenapa gue bisa muntah. Tapi yang pasti, tahun 2007 setelah gue 3 bulan di Manila, Filipina itu, gue sempat liburan dulu sebentar sekalian mencari opsi-opsi di mana kira-kira yang gue bisa bermain college basketball. Lalu terlintas lah bermain di Libama. Dulu kayak masih Libama, belum Liga Mahasiswa, tahun 2007. Gue mikir kayaknya kok masuk ke UPH? Ini kayak asik juga kayaknya. Dan orang-orang tuh selalu kan bilang ke gue, gue sampai sempat nyesel juga dulu pindah ke Amerika, gara-gara temen-temen gue selalu bilang, wah gila rock, lo sayang banget SMA nggak bermain di Indonesia. Karena SMA itu tuh, ya nonton banyak, kompetisinya seru. Dan juga lo main sama temen-temen lo, lo kayak kebersamaannya tuh ada banget. Gue tuh sempat nyesel banget kalau denger-dengar itu. Karena ya gue di Amerika dulu sendirian, nggak terlalu banyak temen juga. Dan gue juga pengen banget main basket gitu. Dan dulu tuh gue sebenernya hampir banget masuk ke SMA Negeri 3 Jakarta. Karena ada beberapa temen gue waktu itu di situ. Hampir, tapi gue last minute lebih memilih ke Amerika daripada di SMA Negeri 3 Jakarta. Jadi gue kehilangan momen tersebut. Walaupun sempat nyesel, tapi sekarang nggak apa-apa sama sekali. Lalu tahun 2007, datanglah kesempatan untuk mencicipi basket di Indonesia. Akhirnya untuk bisa bermain dengan beberapa temen gue juga. Jadi, gue kenapa memilih UPH untuk try out? Karena saat itu ada temen gue, satu yang namanya Adara Sumampau. Gue yakin kalian semua tahu, dia bisa dikenal dengan nama ayah, point guard andalan UPH, jagonya setengah mati. Jadi, itu adalah temen gue dari gue, Satria Muda Junior. Jadi, waktu gue umur 14 tahun itu, gue sama ayah dan juga Ferdinand Damanik. Kita bertiga bareng, Satria Muda Junior. Gue kenal ayah dari situ. Kita juga sempat bermain Satria Muda Divisi 1. Saat kita masih umur 14 tahun. Itu ayah, gila banget. Di Divisi 1, poinnya banyak banget sih, ingat gue. Dia menurut jago banget sih, asli gue nggak bohong. Pahal kita mainnya bareng sama Mas Amin, sama Kelly, sama ada beberapa pemain yang sudah bermain di Satria Muda juga gitu. Jadi, wah gila itu pengalaman yang nggak terlupakan sih, uang hal mainnya digor-gorogol dulu. Seru banget. Tapi yang pasti, balik lagi ke cerita gue di UPH. Oke, gue jadi waktu itu sempat nelfonan sama ayah, kalau nggak salah, nanyain tentang UPH, apakah programnya bagus, kampusnya gimana, peraturannya banyak atau tidak, dan apakah bisa try out di sana. Lalu ayah kayaknya ngomong ke Mr. Matt, kalau nggak salah, dan juga bokap gue sempat kayak kontak Mr. Matt, untuk menanyakan apakah gue bisa mendapatkan sebuah try out. Lalu, nggak lama kemudian bokap gue kasih tahu, kalau Mr. Matt udah setuju, dan gue akan di try out sendirian. Jadi special try out. Langsung gue terbang, waktu itu ke Indonesia, dan besoknya langsung try out di UPH. Pas datang di UPH, nggak ada beban, nervous dikit, karena gue tahu ini adalah one of the best colleges in Indonesia. Ngobrol dengan Mr. Matt dulu, untuk kenalkan diri sama dia juga. Terus dia jelaskan drill-drills apa yang akan dilakukan. Kalau nggak salah dulu ada Coach Daniel juga. Lalu pemain itu ada yang nemenin, yang ikut latihan atau ikutan, maksudnya nemenin gue try out, ada Ferry dulu, Bukas Anakas Park Junior juga bareng gue. Lalu ada juga Coach Andromeda, seinget gue. Gue lupa ada dua pemain lagi, kalau nggak salah. Yaudah, siapa ya? Kalau nggak salah. Itu ikutan nemenin gue try out. Nah, di try out ini, I did pretty well. Dari kita melakukan shooting drills, kita fix it gue di check, terus lalu juga main one-on-one drills. Nah, ini nih ceritanya, kenapa gue bisa muntah. Jadi, gue digilir 4 orang. Jadi, Mr. Matt ini nyurut gue melakukan one-on-one full court, yang lain boleh istirahat, kecuali gue. Gue nggak boleh istirahat, sedangkan gue baru terbang, jet lag, sedikit masuk angin mungkin, makanannya juga nggak terlalu sehat. Oke, pas lagi drill one-on-one ini, masih oke banget. Gue sampai, gitu kalau nggak salah, kita cari berapa poin, gue lupa, di poin terakhir itu, gue nggak kuat. Akhirnya gue pergi ke toilet, deket kafetarianya, UPH langsung, langsung muntah-muntah, ayam kayak KFC yang gue makan kayaknya itu. Langsung di situ, agak-agak lightheaded, tapi yang pasti kalau gue orangnya, nggak gitu gampang menyerah, keluar lagi dari toilet, kelihatannya kayak orang nggak muntah, kayak cuma baru, cuma numpang, buang air kecil aja. Coba bilang, ya bentar ya, gitu, tapi balik lagi, sehat lagi, harus fokus sih, kayak mentally harus kuat banget, walaupun udah muntah. Ini gue belajar dari Filipin sih sebenernya, karena gue di Filipin juga, beberapa kali sempat muntah, tapi pelatih lo, eh pelatih gue sempat kayak, lo nggak peduli, lo muntah atau gimana, lo harus ikut latihan. Jadi, gue mentally udah di train, waktu gue di Manila, jadi kalau gue muntah, gue harus kayak, udah back to normal again. Balik lagi ke tryout-nya, I did really good, and then, ngobrol-ngobrol dengan beberapa pemain UPH juga, tentang peraturannya, gimana, harus apa aja, nilainya harus dimaintain, minimal berapa. Semua udah oke, nunggu jawaban dari UPH, waktu itu sore-sore, mereka langsung mengabarkan gue, kalau gue sebenernya bisa masuk, meeting, kalau nggak salah itu gue ingat banget, di Plaza Senayan, di restoran Chinese, itu bersama Coach Daniel, dan satu lagi gue lupa siapa yang ikut, itu dijelaskan semua, kalau gue bisa ikutan, masuk ke UPH, tapi, ada tapi-nya, karena gue udah kuliah 2 tahun, di Amerika waktu itu, nilai gue masih gue pegang, gue pengennya tanya di UPH, hanya 2 tahun, jadi gue nanya, apakah nilai gue dari Amerika, bisa transfer atau tidak ke UPH, ternyata pas dicek, itu tidak bisa ditransfer, jadi gue harus ngulang, 4 tahun lagi di UPH, deal breakernya, itu doang sebenernya, kalau nggak sebenernya, gue tuh udah hampir pasti, bisa bermain di UPH tadinya, tapi karena nilai gue, nggak bisa ditransfer, karena kata alesannya, kurikulum yang di Amerika, dan di UPH berbeda, itu, akhirnya gue nggak bisa masuk UPH, dan itu disitu, gue pertama kali mikir, kayaknya memang gue nggak jodoh, jadi pemain basket, ataupun main basket di Indonesia, akhirnya gue kayak dengan berat hati, bilang sorry banget, gue nggak bisa, karena gue pengennya kuliahnya, hanya 2 tahun lagi, tidak mau 4 tahun ngulang, dan itulah cerita gue, kenapa gue akhirnya, tidak bisa bermain di UPH, setelah itu gue actually jujur, mencoba bermain ke perbanas, waktu itu, ikut latihan sama perbanas, dan juga gue ikutan pon, ikut pelatda ya berarti, pelatda pon ikut juga, tahun 2007, akhir kok nggak salah, itu Desember, tapi memang, setelah gue ikutan tryout di perbanas pun, kayaknya kesempatan yang gue dapatkan, nggak terlalu banyak, gue nggak yakin akan dapat minute play yang banyak, sehingga akhirnya, selesai sudah, perjalanan gue, mencoba untuk bermain basket di Indonesia, setelah gue mencoba di perbanas, dan juga hampir, gue masuk ke BINUS, nah BINUS ini, gue udah ngobrol sama pelatihnya, kok nggak salah, waktu itu Bang Hendro, kok nggak salah ya, Coach Hendro, kok nggak salah inget, udah ngobrol, udah pasti kayak, wah lu udah pasti main deh, kalau lu masuk ke BINUS, tapi pas gue ikutan pes di BINUS, karena dulu dandanan gue pakai anting, celana kedombrongan, baju kegedean, semua orang, pas gue lagi nanya-nanya, mau pendaftaran di BINUS, semua orang liatin gue, dari ujung kaki, atau ujung kepala, sehingga gue, sehingga gue feel nggak comfortable, akhirnya gue decided, untuk nggak masuk ke BINUS, padahal gue tadi, gue pengen banget, untuk masuk ke BINUS, walaupun waktu itu BINUS, kalau nggak salah, nggak Libama Nasional, mereka masih di Libama Divisi 1, gue waktu itu udah mikir, wah seru juga nih, main Libama Divisi 1, mencoba untuk bawa BINUS, ke Libama Nasional, tapi akhirnya batal juga, akhirnya setelah itu, gue balik lagi ke Amerika, untuk meneruskan kuliah gue, sampai selesai, sampai tahun 2011, nah, kira-kira, seperti itu sih, memang boleh dibilang, kayak gue kurang hoki, dalam karir perjalanan gue, untuk jadi pemain basket, cuma gue udah terima, kenyataan itu semua, jadi tidak ada, tidak ada penyesalan sama sekali, at least gue udah coba, sekarang kalau ngeliat anak-anak di Biel, tanding asli, ngirinya ngiri banget, karena menurut gue, tahun gue, kalau gue ada di Biel, udah pasti gue nggak akan, pindah ke Amerika, gue pasti udah mikir, gue akan main di Biel, karena di Biel itu, suasananya paling seru, lo bisa jadi all star, lo pengen, pasti lo pengen banget, jadi all star, dan juga pengen bawa tim lo juara, sayang banget sih, dulu belum ada di Biel, itu aja sih, tapi itulah, sharing session gue kali ini, kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis aja, di komen section di bawah, mungkin nanti suatu saat, gue bisa sharing tentang hal lain lagi, kayaknya cerita gue yang menarik, tentang main basket gue, udah itu doang sih, kayaknya udah abis, cuma di Manila, dan juga kegagalan gue di Filipina, dan juga kegagalan gue di Indonesia, untuk bermain kampus, actually sih tahun 2011, gue 3 bulan itu masih, 3 bulan pertama ya, mungkin 2 bulan pertama, gue pindah ke Indonesia, gue masih mencoba untuk jadi pemain IBL, nah itu mungkin bisa kita simpan, ceritanya, tapi yang itu, itu ceritanya juga agak-agak, agak-agak kesalahan gue semua, tapi kenapa gue gak jadi pemain IBL, tapi yang pasti, sampai sini dulu cerita gue, semoga menarik juga ceritanya hari ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe, thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace!